Intro Meski 7 tahun Jalin cinta alasan Syarini dulu tinggalkan bubu, keluarganya tidak biasa Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sebagai mana diketahui, Syarini dan Reino Baraklah resmi menikah pada 27 Februari 2019 di Jepang Resmi menikah dengan Reino Barak, kehidupan Syarini pun menjadi serotan publik Baru-baru ini Syarini menceritakan kehidupan rumah tangganya dan Reino Pelantun lagu sesuatu itu mengatakan, ia baru menata rumah tangga sehingga keduanya masih beradaptasi dan saling memahami Perbedaan latar belakang keduanya, Syarini dari dunia entertainment dan Reino Barak dari kalangan pengusaha Membuat mereka perlu lebih mengenal satu sama lain Terlepas dari kehidupannya bersama Reino Barak, Syarini diketahui Pernah menjalin asmara dengan seorang pria asal Malaysia Sayangnya hubungannya kandas bersama pria yang akrab di sapa bubu Terkuat ternyata ini penyebab perpisahan Syarini dan bubu Asmara Syarini dan bubu kandas telah menjalin kasih selama 7 tahun Akhirnya bubu pun terungkap, ungkap penyebab dirinya pisah dengan kakak Aisyarani ini Mengutip dari tribun sumsel, bubu memutuskan hubungan dengan Syarini bukan karena sudah tak cinta Tetapi lantaran tak kuat menanggung beratnya resiko memacari pesahor setenar Syarini Bubu berkali-kali merasa tertekan sorotan media secara memacari pelantun lagu sesuatu itu Puncak kekasalan bubu adalah ketika media meragukan darah birunya sebagai garis keturunan sebuah kerajaan di Malaysia Apalagi media juga terus menelusuri cecak pekerjaannya di sebuah perusahaan jual beli emas di Malaysia Akhirnya kami memutuskan lebih baik sendiri-sendiri saja Kata Syarini di acara Halo Celebrity Syarini mengaku sejak awal dipacari bubu di awal 2011 silam Dirinya sudah mengingatkan resiko diserot media Ternyata bubu dan keluarganya tak kuat mental Saya sih sudah terbiasa diberitakan aneh-aneh Tapi dia bubu dan keluarganya kan tidak biasa Tutur mantan pasangan duet Anang Hermansyah ini Meski sudah putus bubu dan Syarini masih bersahabat Saya masih berkomunikasi dengan keluarganya Katanya Terima kasih telah menonton! Kanda Universal Singgung pernikahan retak gegara belum dikaruniai Momongan, sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barak, karma buruk. Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak memang kerap menjadi serotan, terutama jika menyangkut masalah keturunan. Tiga tahun membina rumah tangga, Syahrini dan Reino Barak belum juga memperoleh Momongan. Keduanya pun sempat mengaku jika ingin menunda untuk memiliki anak, namun belakangan diketahui Syahrini, tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta. Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini, termasuk peramal Danny Darko yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya. Danny Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini yang sempat dituding menjadi pelakor dalam hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Seperti yang diketahui, awal hubungan asmara Syahrini dan Reino mendapatkan cibiran negatif dari netizen. Pasalnya, mantan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya. Karena tudingan tersebut, banyak netizen yang mengaitkan bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma dari Luna Maya. Dalam tayangannya, Danny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat yang dilayankan untuk Pak Sutri tersebut. Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan adalah hal yang lumrah. Menurut saya, ini adalah hal yang wajar karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lemah sekali yang disebabkan oleh banyak hal, ungkap Danny Darko. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri yang mengalami hal serupa. Bisa karena ditunda, emang belum dikasih, sudah berusia tapi usahanya belum membuahkan hasil. Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama. Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak sambungnya. Danny Darko juga turut mengaitkan masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut yang hingga kini masih disangkut pautkan. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini tuturnya. Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya tak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ini. Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian. Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa, ucap Danny Darko. Justru Danny menjelaskan niat dan keinginan awal pasangan ini yang malah jadi keterusan. Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda. Tetapi malahan keterusan dan pas program malahan belum dikasih pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!